Kisah itu pasti ada ya, apalagi gue di Virgo. Gue kisah selalu, tapi ketika gue kisah tentang anak gue, oke jadi janda. Gue bisa punya pasangan lagi gak ya? Dan itu antara membuat gue stres atau membuat gue numb saat itu. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua, masih ngobrol sama Kirana Larasati di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast. Karena cerita-cerita tetangga di sini tentang spiritual journey-nya, tentang life journey-nya itu mungkin sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Nah, dengan mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan. Dan hidup kalian tertransformasikan. Kita udah ada di semua digital platform podcast. Search aja langsung Daniel Tetangga Kamu. Nah, kita balik lagi ke Kirana. Gue pengen ngomongin sedikit nih soal generational... Apa ya? Sandwich Generation? Tidak, bukan Sandwich Generation. Gini tau gak, jadi kayak tadi. Lo, orang tua lo cerai ketika lo umur setahun. Dan sekarang Kiyo orang tuanya cerai ketika dia umur satu tahun. Kurang lebih setahun juga ya. Kurang lebih setahun. Nah, ini sebuah cerita di Alkitab gitu ya di Injil. Tentang Nabi Ibrahim, Abraham. Jadi kalau misalnya di Injil gitu ya, Abraham ini pernah ada satu ayat gitu ya. Dia bilang ketika dia lagi mau masuk Mesir, dia sama istrinya, Sarah saat itu, dia itu kayak lagi mau masuk Mesir, dia bilang sama Sarah, Sarah nanti nih kalau misalnya kita lagi mau masuk Mesir itu rajanya, lu kan cantik nih ya, rajanya itu pasti bakal naksir sama lu. Nanti lu bilang aja, lu ini adik gua, bukan istri gua. Ya, bener di Injil di Abraham ngomong kayak gitu. Oke. Dan beneran, rajanya naksir sama Sarah, dikasih. Dikasih ke rajanya gitu. Nah, abis itu baru Tuhan muncul di raja tersebut. Abis itu rajanya bilang, oh Abraham kenapa lu bohongin gua? Ini istri lu, bukan adik lu gitu. Ini gua balikin. Abis itu dikasih harta juga dan lain-lain. Nah, dan lu tahu apa? Si Abraham kan akhirnya punya anak, Iskak gitu ya. Nah, si Iskak ini ketika dia berkahwin sama Rebecca, mereka masuk ke sebuah negara yang foreign juga. Dan Iskak ini ngomong exactly the same ke istrinya. Nanti kalo rajanya naksir, lu bilang lu itu adik gua, bukan istri gua. Dan lu tahu dari sebuah kebohongan, pertama white lie, akhirnya jadi full blown lie. Jadi sebuah kebohongan yang lumayan ini. Nah, mereka akhirnya punya tuh anak namanya Esau sama Jacob. Oke. Oke. Esau anak pertama, Jacob anak dua. Jacob artinya adalah deceiver, pembohong. Dari nama Jacobnya aja itu udah jadi artinya pembohong. Oke. Nah ini udah 3 generasi nih ya. Jacob udah dibilang pembohong. Akhirnya si Jacob ini punya dua belas anak. Oke. Anak sebelas adalah Yusuf. Si sepuluh bersaudara kakaknya Yusuf ini, mereka bersepuluh itu ngebohongin bokapnya. Ya. Bilang kalo misalnya Yusuf udah mati. Gara-gara padahal itu dijual keperbudakan. Oke. Nah, jadi yang tadinya kebohongan dari the great grandfather Abraham, akhirnya nurun ke Iskak, abis itu nurun ke Jacob. Jacob nurun ke, itu jadi semuanya tribal. Jadi satu tribe mereka, si sepuluh ini, which is sepuluh kakaknya Yusuf ini, itu mereka semua bohong ke bokapnya sendiri, which is Jacob. You know, bagaimana cara break that generational curse? Gitu maksudnya. You know what I mean? Ya. Jadi gue gak tau nih, gue gak tau apakah bokap, sorry, iya bokap lu dan nyokap lu, bokapnya mereka, which is kakek lu, itu pernikahannya harmonis atau engga? Harmonis. Bokapnya mereka? Ya gak tau kalo sama sana. Ya itu susah, itu buyut ya, ya berat tau. Tapi mereka harmonis, dua-duanya harmonis. Kalo kakek nenek gue sih ya harmonis, cuma udah kakek nenek gitu ya kadang-kadang yang satu di rumah mana, tapi masih bersama. Betul, betul. Nah jadi sekarang ini gue mungkin, udah pasti dong lu sendiri, sorry gue gak tau sih, gak tau ya. Apakah lu oke kalo misalnya suatu saat si Kyo divorci, atau lu perspektif lu berubah soal divorci sekarang ini? Oke. Apapun yang nanti Kyo hadapi dan jalani di hidupnya, semua itu adalah kendak Tuhan. Oke. Itu yang gue percaya. Dan itu juga adalah will powernya dia. Itu adalah keputusan dia, pilihan dia. Kalau dia memilih, ketika nanti dia berkeluarga, dia memilih misalnya untuk mempertahankan keluarganya, itu adalah pilihan dia dan kita harus hormati. Sebagai mana jungkir baliknya rollercoasternya itu dinamika keluarganya, tapi dia memilih untuk bertahan, maka dia jalani itu. Dan aku support. Kalau dia memilih untuk berpisah, atau terjadi perpisahan yang tidak terhindarkan, aku akan tetap support. Karena dia anak lu. Karena aku melihat dia sebagai orang, sebagai anak pertama betul, kedua dia anak yang sudah menjadi orang dewasa, yang sudah bisa mengambil dan memilih keputusannya sendiri. Dan aku harus respek itu. Gitu. Jadi, Gini, kalau ngomongin perpisahan ya, ini balik ke perpisahan dulu nih. Sure. Karena gini, ada perpisahan yang membawa orang menjadi, bagaimana kamu bilang? Ter... Terkapar. Tapi kata-kata yang lebih bagus. Ter... Terjungkal. Ter... 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 Hancur. Menjadi hancur. 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 Oh, Tuhan. Hancur-lebur. Ada orang yang perpisahan menjadi hancur. Hancur banget. Ada orang yang dengan perpisahan menjadi, mempunyai kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Oke. Ada yang perpisahan itu mau jadi berkah. Ada karena perpisahan itu jalan satu-satunya untuk menjadi, masing-masing itu mempunyai kehidupan yang lebih baik. Gue setuju the fact that, divorce itu gak bisa dibila, apa ya, kayak contoh ya, misalnya di gereja gitu ya, misalnya di gue gitu ya. Gak ada kata divorce. Oke. Gak boleh. Itu adalah dosa, dan Tuhan itu tidak suka yang namanya divorce. Oke. Betul. Bahkan di muslim juga begitu. Betul. Tapi menurut gue, lu gak, apa ya, setiap, setiap orang itu punya masalah masing-masing, misalnya, ada yang mukul secara fisik. Ya. Suaminya tiap malem pulang mabok, abis itu mulai mukulin dia sama anaknya. Ya. Dan lu gak divorce, karena agama bilang gak boleh divorce. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Makanya menurut gue, itu gak bisa dijadiin, blanket solution. Tidak. Jangan-jangan sampai itu jadi, oke, pokoknya gak boleh ada yang divorce. Gila, ada-ada beberapa kasus-kasus tertentu yang, seperti yang lu bilang, menurut gue, divorce itu akan lebih empowering dia gitu. Betul. Ketika dia keluar dari hubungan toksik yang, yang mungkin violent dan masuk, udah physical harassment lagi gitu. Iya. Udah parah banget. Gak usah sampai physical harassment, misalnya lakinya terlalu banyak perempuan lain gitu, misalnya. Ya. Iya. Kalau udah gak bisa ketahan lagi gimana sih? Iya. Masa iya bertahan? Iya. Akan lebih baik, akan lebih sehat untuk, jiwanya, badannya, jika dia pergi dari. Dan anaknya. Dan anaknya. Kalau ada anak. Iya. Itu saya setuju. Itu saya setuju. Anak itu melihat, mangkisi-mangkidu. Iya. Ya. Ada misalnya, anak melihat bapaknya seorang pencuri. kemudian, dia besarnya jadi pencuri gitu. Misalnya orang nanya, kenapa lo jadi pencuri? Karena bapak gue pencuri. Hmm. Gue kan nyontoh. Hmm. Tapi ada juga yang, anaknya dua, yang nomor dua jadi polisi. Kenapa lo jadi polisi? Karena bapak gue pencuri. Itu bagus. Jadi, ambillah keputusan yang paling baik untukmu saat itu. Hmm. Karena kita gak bisa gambling nih. Anak ini, kalau nyontohnya, nyontohnya jadi yang mana nih? Iya. Iya, iya, iya. Itu bagus. Itu bagus. Dan dari lo sendiri, udah gak tau ya, kalau misalnya, impian lo pasti lah. Untuk anak lo, lo pengen dia tumbuh besar, mempunyai keluarga lengkap, dan lain-lain gitu ya. Apa, apa yang lo lakuin supaya dia bisa ke arah situ gitu misalnya? Iya. Dari, yang paling pertama sih berdoa sih. Mendoakan dia, sebaik-baiknya setiap hari. Pertama, set goal dulu. Goal, goal aku untuk Kiyo adalah, he will be a fine man, a gentleman. So good, yeah. A fine man, itu, dari semua sisi ya. Dari, dia untuk dirinya sendiri adalah menjadi orang yang rajin, orang yang bisa bekerja, orang yang bertanggung jawab untuk dirinya, untuk keluarga, untuk negara, dan untuk alam dan lingkungan. That's good. Lalu kemudian terhadap wanita, ini penting sekali terhadap wanita. menjadi gentleman yang, tau cara, treat a lady, treat a woman, respect a woman, provide the family. Dan, pelan-pelan dikasih tau, dikasih contoh. Contohnya misalnya, dengan dia melihat, aku bekerja cukup, cukup sibuk. Ya. Dan banyak keluar kota. Sejujurnya, hati ini tuh gak tega, ninggalin dia. Tentu saja. Gak usah, gak usah yang pergi, misalnya seminggu deh, kalau misalnya lagi ada acara di luar. Ninggalin dia, untuk, let's say kesini deh. Shooting aja gitu. Untuk shooting aja tuh, rasanya tuh kayak, ah, I should have been with him gitu. Ya. Tapi, ada satu POV yang, I have to do this, to show him, that, we have to survive. Hmm. And this is how we survive, we work, we do our responsibility. Dan dia melihat itu, and, kalau misalnya dia melihat, if my mom can do that, I have to be able to do that, in the future. Ya. Kalau my mom, itu tidak malas, aku harus bisa dong, tidak malas seperti dia. Hmm. Gitu. Dan itu yang aku berusaha, masukin pelan-pelan ya. Hmm. Membangun generasi selanjutnya ini, masukin pelan-pelan, dari mereka kecil, untuk mereka, pelan-pelan aja, eh, nggak boleh ya, bukul perempuan, misalnya seperti itu. Hmm. Terus misalnya, I wanna buy this. Okay. You wanna buy this, tapi kan kamu nggak punya uang. You have to earn it. Wow. Ya, something like that. How do you make him earn money? No, 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 no. Kayak, bukan earn money, tapi earn, you have to make effort to do it. Okay. To have that, to get it. Okay. Misalnya kayak, contohnya aja sih, ini mungkin nggak semua parents kayak gini, tapi kalau aku lebih efektif kayak gini sama dia. Jadi, reward and punishment. Hmm. Kalau semester ini kamu bagus, you'll get your Nintendo. Hmm. Jadi dia belajarnya lebih tekun gitu. Ya, ya, ya. Oh, this is my reward nanti, kalau aku bekerja keras gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya nilainya nggak nyampe segitu ya, dia nggak akan dapet sih. Nothing. Ya, ya. Wow. Tapi, again ini nggak semua parents kayak gitu ya. Ya, ya. Ini salah satu cara mendidik aja. Dan dia ternyata lebih kena di situ. Hmm. Ya untuk si Kyo nya sendiri. Ya. Oke. Oke, so, karena kita lagi ngomongin si daya, ayah, ayah, ayah. Ya, 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 ya. Sorry ya. So, apa yang terjadi? Kayak, lu sendiri juga setelah divorci pun juga, lu punya cowok bule gitu. Hahaha. Sebetulnya, sebenarnya bukan cuma bule. Banyak kali pacan. You know what? Setelah divorci saya, aku berjumpa banyak orang. Ya, oke. Dan aku tidak terlambat. Ya. Untuk aku, oke. Ini cerita lucu lah ya. Oke. Ketika divorci, aku jujur lebih lega. Karena sepanjang menjalani, ternyata banyak sekali ketidakcocokan. Yang berhubung dengan ketidakharmonisan. Red flag nya lu nggak bisa lihat pas lagi pacaran? Sebenarnya, nah ini ya. Oke, masuk ke situ dulu deh. Sebenarnya tuh red flag nya ada ketika pacaran. Hmm. Keraguan itu muncul beberapa kali. Setelah lamaran pun, bertengkar hebat juga ada satu dua kali yang sempet. Udah batalin aja gitu. Padahal udah lamaran. Ya kan. Keluarga bujuk dong pastinya ya. Supaya kita berbaikan. Tapi sebenarnya sudah red flag. Bahwa di karakter mungkin tidak cocok gitu. Yang membuat aku akhirnya tetap meneruskan itu adalah. Perasaan terburu-buru sebenarnya. Dan kebak. Aku punya dua teman terbaik. Oke. Dua-duanya udah nikah, dua-duanya udah punya anak. Oke. Terus nikahnya udah jauh lebih muda. Dan aku kayak. Hampir 28 saat itu. Aku kayak. He he. Halo halo halo. Ini kok gak ada yang ngelamar-ngelamar gue yaudah. Yang ini ngelamar yaudah deh. Gitu. Wow. Itu. Itulah yang. Aku petik pelajarannya sekarang. Oke. Reflek itu gak boleh. Ya. Dengarkan kata hati. Itu penting sekali. Dan itu aku akan. Tanapkan juga ke Kiyo. Ya ya ya. Prinsip-prinsip itu harus dipegang dengan teguh. Jangan hanya karena nurutin. Sosial kamu seperti apa. Dan itu penting banget sih. Karena. Gue sendiri juga adalah salah satu yang. Nikah. Karena penyakit sosial. Gue udah umur 30 saat itu. Dan gue pikir kayak. Oh my goodness. Udah kepala tiga. Dan gue belum nikah. Ya. So. Padahal. Padahal sekarang kalo pikir-pikirnya. Kira hidup ini masih panjang banget. Dan justru kayak. Sekarang aku 35. Oh iya oke. Sekarang aku sangat bangga. Sekarang aku 35. Aku merasa lebih energetik. Aku lebih sehat. Di luar. Aku merasa lebih atraktif. Ya. Seksualitasku lebih. Kayak lebih. Di luar. Gitu. Oke. Tunggu. Kayak lebih. Wow. Lebih macan. Lebih macan. Lebih menarik. Lebih pintar. Lebih wise. Right. Lebih tau apa yang dimau. Dan bukan. Makanya bayi tante suka berondong. Oh my God. Berondong-berondong suka tante. Betul. Tapi ini dari segala arah. Berondong ada. Ada. Aduh pusing. Tapi. Itu bukan kata-kata dari aku sebenernya. Itu dari orang-orang. Duh. Kiki kok makin kesini makin. Wah gitu. Hmm. Hmm. Mungkin karena. Aku lebih. Lebih belajar ya. Belajar. Hidup lebih sehat. Hidup lebih mikir. Hmm. Hidup lebih mindful. Right. Lebih tolerant. Lebih dengerin. Hati. Lebih dengerin badan. That's good. Because of that. Jadi sekarang mah lebih bagus daripada dulu. Hmm. Nah dulu kenapa buru-buru nikah itu. Aduh nanti kok udah tua. Udah lewat 30 kayaknya udah gak oke gitu. Kayaknya kita lebih lebih cucok waktu umur 20an. Hmm. Ternyata enggak tuh. Hahaha. Dan akhirnya malah. Malah akhirnya cerai gitu kan. Dan. Ya tapi. Again. Gak usah disebutin alasannya kenapa. Tapi. Memang kita gak harmonis. Hmm. Dan itu memang jalan terbaik satu-satunya saat itu. How was that? Ketika. Setelah. Mungkin di awal-awal ya. Kita flashback dikit gitu ya. Di awal-awal ketika lu cerai. Ada rasa ketakutan gak kayak misalnya. Hmm. Mungkin ini juga relate sama orang-orang yang baru aja cerai juga gitu. Ya. Stigma dari orang-orang di sekitar kayak wah janda nih gitu. Punya. As a. As a. As a. Single mother. Dan abis itu anaknya baru umur satu tahun. Oh my goodness gue gedehnya gimana nih tanpa seorang suami gitu misalnya. Ya. Jujur saat itu takut. Ada ketakutan. Sorry bukan takut banget sih. Tapi ada ketakutan karena gini. Oke. Jadi janda. Kalau di Indonesia. Bahasa Indonesia kan bilangnya semuanya janda ya. Mau tinggal mati atau tinggal cerai. Janda. Hmm. Gue bisa punya pasangan lagi gak ya. Hmm. Gitu. Masih bakal ada orang yang suka gak ya. Terus anak gue gimana kalau gak. Kalau gak kehilangan sosok. Bapaknya gitu. Tidak. Maaf bukan kehilangan sosok bapaknya. Tapi tidak ada sosok bapak di rumah. Sosok laki. Sosok laki-laki ayah di rumah. Iya. Dan itu. Antara membuat gue stress. Iya. Atau membuat gue numb saat itu. Oh oke. Nambahnya itu lebih karena kekagetan. Surprise karena hal ini terjadi sama gue. Yang terjadi sama orang tua gue terjadi sama gue. Iya. Gitu. Sama ketakutannya lebih ke anak sekarang. Yang mikirnya kan ke bawah terus nih. Ke anak terus nih. Gimana ya kalau dia kehilangan part kasih sayang dari bapaknya. Hmm. Gitu. Terus lama-kelamaan tapi gue menguatkan dan meyakinkan diri gue sendiri. Bahwa Tuhan itu punya jalan. Hmm. Pertama gue sebagai ibu itu cukup. Kedua kalau ada yang kurang Tuhan yang cukupin. Uh. Ya. Mau dari manapun itu. Ya. Mau dari mungkin sosok guru nanti di sekolah. Hmm. Atau sosok siapapunnya. Atau sosok kakeknya. Wow. Ya. Sebagai sosok laki-laki. Sebagai sosok laki-laki panutan. But anyway. Setelah divorce pun gue gak pernah ngelarang kok anak gue untuk ketemu sama bapaknya. Anytime. Hmm. Dia mau jalan terserah. Bapaknya mau datang terserah. Hmm. Tapi memang karena keterbatasan waktu dan lokasi. Hmm. Agak jarang ketemu. Hmm. Tapi dia sering ketemu sama kakek neneknya dari sisi bapaknya. Hmm. Gak pernah gue larang sama sekali. Kecuali sekolahnya udah SD. Hmm. Dia butuh lebih fokus untuk sekolah gak bisa bolos-bolos. Gak bisa online-online. Dia harus di rumah. Hmm. Jadi itu agak lebih dibatasi sekarang. Gitu. Tapi yang itu gue yakin kan. Hmm. Dan satu pelajaran yang gue petik dari mantan pacar. Hmm. Mantan pacar setelah divorce. Hahaha. Gak tapi gue setelah divorce dapet pacar oke-oke semua soalnya. Oh gitu. Salah satunya itu gue anggap sebagai mentor gue justru. Oh wow. Ya ada satu memang dia cukup mengajarkan gue. Menjadi gue lebih keren lah sekarang ini. Oke. Salah satunya adalah dia bilang jangan terlalu khawatir sama anak kamu. Karena dia anaknya tiga dan dia divorce juga. Hmm. Dia juga duda. Jangan terlalu khawatir sama anak kamu. Anak-anak kita itu adalah anak Tuhan. Tuhan kita jaga semampu kita sepenuhnya yang kita bisa. Tapi yang akan tentukan jalan hidup mereka nanti adalah Tuhan. Wow. Wow. Jadi. Worry tuh pasti ada ya. Apalagi. Ya. Gue di Virgo. I worry all the time. Hmm. But when I worry about my son. I remind myself that. Tuhan kok. Udah jangan khawatir. Disertai sama Tuhan yang penting sebagai manusia. Sebagai ibunya. Sebagai parents. Itu kasih yang terbaik. Lindungi yang terbaik. Hmm. Tapi bagaimananya nanti. Itu yang sebaik-baiknya dikasih alamat sama Tuhan. Kadang-kadang kita suka lupa kalau misalnya Tuhan itu. Jangan. Sama dia. Daripada. Kita sayang sama dia. Betul. Iya gak sih. Karena. Sebagai orang tua tuh merasa memiliki kan. Ya. Karena. Lahiran tuh dari kita. Jadi merasa memiliki. Padahal sebenarnya yang. Sebenarnya benar-benar yang memiliki itu bukan kita. Gitu. Itu. Tapi itu manusiawi. Itu manusiawi. Yang. Yang biasa kita lakukan. Kesalahan-kesalahan pemikiran kita itu. Yang bisa kita lakukan adalah. Sebagai manusia ya. Remind ourselves. That God is there. And God is always there. Ya. That's so good Ki. Di. In my 20s. Hmm. Nakal dong ya. Banyak. Banyak banget pastinya namanya manusia. Masih muda. Masih rock and roll banget ya kan. Hmm. Ada gak sih breakdown lu. Sehancur-hancurnya lu. Dan akhirnya. Merubah perspektif lu banyak banget. Sampai lu bisa sampai ada di tahap ini sekarang.